Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kami sampaikan tanaman hias yang ada di halaman belakang Pertama, cabai ungu Seperti namanya, bentuknya seperti cabai rawit Tetapi berwarna ungu Namun juga bisa dimakan Sebagai makanan cabai ungu berfungsi untuk mengurangi sumbatan lemak Yang menumpuk dalam pembuluh darah Karena mengandung vitamin C, cabai ungu juga untuk penyembuhkan luka Cabai ungu mengandung capsasin Yang berfungsi sebagai antioksidan dan mempengaruhi sistem imunitas tubuh Berikut pada gambar Juga mirip dengan cabai ungu adalah cabai rawit Cabai rawit yang biasa kita konsumsi Berikutnya, lidah mertua atau sanseperia Lidah mertua atau sanseperia adalah tanaman yang tumbuh pada kondisi sedikit air dan cahaya matahari Sanseperia memiliki daun keras, tegak, dan ujung merunci Berikutnya, daun seri rejeki Walaupun mengandung racun, tetapi enak dipandang Karena pada daun seri rejeki Ada perpaduan warna satu jalur Putih, kekuning-kuningan Dan berbentuk hijau tua Dengan garis tengah merah menyala sebagai pemisah Berikutnya, bunga lavender Selain cantik dan enak dipandang mata dengan warna ungu kebiruannya Juga berfungsi mengusir nyamuk dan lalat Juga berfungsi sebagai antioksidan untuk menyembuhkan luka Merawat kulit dan meredam kecemasan Gambar berikut adalah anggrek sisir Dan ini anggrek ungu Semua orang tentunya kenal anggrek Berikutnya, yang kami tanam adalah bunga kertas atau bogempil Adalah tanaman hias populer Bentuknya berupa pohon kecil yang sukar tumbuh tegak Keindahannya karena bunganya berwarna cerah Dan menarik perhatian Dan tumbuh dengan rimbun Berikutnya, daun kuping gajah Berukuran besar dan berbentuk hati Inilah yang membuatnya disebut sebagai tanaman kuping gajah Daunnya ditopang oleh tangkai kecil yang tegak berdiri ke atas Warna hijau pekaca didampingi tulang daun berwarna putih kehijauan Berikutnya, angsoca atau jarum-jarum adalah tanaman hias yang juga dapat berfungsi sebagai obat Tanaman ini dikenal juga dengan sebutan kisoka atau kikopilotik Angsoca punya multi fungsi Bisa sebagai tanaman obat, tanaman hias, dan pagar Juga berfungsi sebagai pupuk hijau Demikian tanaman-tanaman hias yang ada di depan rumah kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!